Dalam rangka peperingati hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022, SEF Pekalongan bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPDKNPI Kota Pekalongan, menggelar Sarasehan Sumpah Pemuda dengan mengambil tema Sumpah Pemuda dan Tantangan Membangun Karakter Kepemimpinan Bangsa berlokasi di Ruang Jelamprang, Seedang Kota Pekalongan, Sabtu 5 November. Kegiatan Sarasehan Sumpah Pemuda dihadiri Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonet, Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir, Ketua DPDKNPI Kota Pekalongan Makmur S. Mustofa, lalu Koordinator Komunitas SEF Pekalongan Trisno Suhito dengan resumber Ketua PCNU Kota Pekalongan Muhtarom dan Ketua PDMuhammadiyah Kota Pekalongan Pasrum Afandi. Hari ini adalah peringatan dari Sumpah Pemuda yang dikelar oleh KNPI Kota Pekalongan berkolaborasi dengan Komunitas Sumpah Pekalongan. Acara ini mengundang 40 komunitas yang tergabung dalam Komunitas Sumpah Pekalongan dan 30 OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Pekalongan. Tujuan acara sendiri apa, Mas? Tujuan acara kali ini adalah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun yang dikelar oleh KNPI Kota Pekalongan dan Komunitas Sumpah Pekalongan dengan mengundang berbagai organisasi anak-anak muda di Kota Pekalongan juga berbagai komunitas dan OKP-OKP di Kota Pekalongan. Terkait dengan tema, Mas, mungkin apa yang diharapkan? Kami berharap dengan tema ini tentu saja adalah bagaimana kita ingin merefleksikan ketinggatan dari Sumpah Pemuda dengan kondisi yang ada sekarang ini agar anak-anak muda di Kota Pekalongan tetap bisa mengambil peran kontribusi dalam proses pengembangan di Kota Pekalongan dalam posisinya dan di Indonesia secara keseluruhan. Dan kami mengambil tema spesifik ya tentang pemimpinan karena pemimpinan menjadi sangat penting bagi bangsa ke-8 karena itu akan memberikan kontribusi sangat besar dalam pembangunan ke-8. Kegiatan tersebut dihadiri 40 komunitas dan 33 organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Hari Sumpah Pemuda merupakan suatu momentum dalam rangka pembangunan kepemudaan yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan suatu karya sebagai langkah awal dalam membangun dan membangkitkan sektor kepemudaan di Kota Pekalongan. Mandiri serta berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. Temanya adalah Sumpah Pemuda dalam pertahanan pembangun karakter kepemimpinan bangsa. Yang tema itu kita ambil memang nampaknya sekarang peranan dari generasi muda diharapkan untuk sudah memulai mempersiapkan diri menjadi generasi penerus, menjadi generasi yang siap melanjutkan dan stabil kepemimpinan bangsa ini. sehingga berharap tentu dengan adanya kegiatan hari ini antara DPD KNP Kota Pekalongan bekerjasama dengan SEP Pekalongan bisa memunculkan kader-kader potensial generasi potensial untuk Kota Pekalongan dan juga untuk negara ini.